Kembali lagi di RPR Channel dalam review Soul of Chogokin GX72 Daijuji Sebelumnya terima kasih banyak kepada kontributor action figure kali ini yaitu Om Rizky Pradana yang telah berbaik hati meminjamkan Daijujinya untuk kita review Untuk generasi angkatan 90an mungkin lebih mengenal robot ini dengan sebutan Megazorn yang mana pada masanya ini sangat terkenal sekali karena populernya serial Mighty Morphin Power Ranger yang mana serial tersebut juga merupakan adaptasi dari seri Choryu Sentaiju Ranger yang berasal dari Jepang Untuk review kali ini akan dibagi ke dalam 3 part Part pertama akan membahas 5 Guardian Beast atau Dino Zone Part kedua penggabungan ke Dino Tanker Dan part ketiga transformasi ke Daijujin Tanpa menunda waktu lagi langsung aja kita mulai review part pertama Seperti inilah penampakan box untuk Soul of Chogokin GX72 Daijujin atau Megazorn ini ya Jadi di bagian depan ada gambar produknya sendiri Kemudian ada tulisan Soul of Chogokinnya ya Ini lini mainan ini Tertulis Daijujin juga disini Ini logonya emboss ya Lalu disini ada emblem 5 Dinosaurus yang menjadi basic dari robot ini Lalu di bagian bawah ada logo Bandai dan Tamashin Nation Di atasnya ini ada keterangan 5 Guardian Beast saatnya bergabung Lalu saatnya berevolusi menjadi dewa Kemudian di bagian atas ada gambar kepala Daijujin Di pinggirnya ada Daijujinnya atau Megazornnya Sama seperti di depan tadi ya Lalu di pinggirnya ada masing-masing dari Guardian Beast atau Dino Zone itu ya Di bawahnya ini gambar Dino Tanker Jadi penggabungan formasi pertama sebelum menjadi Megazorn atau Daijujin Lalu bagian belakang Ini ada berbagai macam keterangan Ada Tyrannosaurus, Mammoth, Triceratops, kemudian Cyber Tiger, Teranodon Ini masing-masing keterangan mengenai robot tersebut Lalu di bawahnya ada gambar Dino Tanker-nya Kemudian ada gambar Daijujin yang lengkap dengan Power Sword Atau dalam bahasa Jepangnya ini disebutnya Godhorn Dan juga Mammoth Shield-nya Set Daijujin ini atau Megazord terdiri dari 5 unit utama Ada Tyrannosaurus, Mammoth, Triceratops, Cyber Tiger, dan juga Teranodon Selain itu untuk senjatanya dapat pedang juga Pedangnya disebutnya Power Sword atau dalam bahasa Jepangnya Kyoriukeng Godhorn Kemudian ada sepasang Canon juga ini Kemudian selain itu kita juga dapat manual Ini penting ini petunjuk untuk cara memainkan Megazord ini Jadi sebelum kita mulai utak-atik dipastikan untuk baca manualnya dulu Dan ini di manualnya lumayan unik juga Karena disini tertulis nama dalam bahasa Jepangnya dan juga dalam versi Power Ranger-nya Jadi misalnya disini ada Guardian Beast Tyrannosaurus Kemudian ada versi Power Ranger-nya Tyrannosaurus Zord Dan ini untuk pedangnya Daijujin atau Megazord ini lumayan besar ya Sudah seukuran pisau aja sih ini Tapi ini dia terbuat dari plastik ya Jadi nggak berat dan di finishing dengan cap chrome Selanjutnya kita akan bahas Zordnya satu persatu Kita mulai dari Tyrannosaurus Jadi Tyrannosaurus ini cukup berat ya Dia ada part logamnya di beberapa bagian Seperti disini Kemudian join di dalamnya ini Frame-nya ini juga logam Ya lumayan ini lumayan ada bobotnya ya Dan dia lumayan luas juga Punya berbagai macam artikulasi Kepalanya mulutnya Di dalam mulutnya juga bisa kita lihat Ada semacam kanon ya Lalu di bagian tangannya Ini sama ya Dua-duanya juga seperti ini Bisa digerakkan cepat luas Diarnya juga sama bisa digerakkan Kemudian di bagian kakinya Ini ada berbagai macam fitur Ini bisa kita buka Di dalamnya ada logam Nanti logam ini adalah join untuk bergabung menjadi daijujing atau megazord Kemudian di bagian belakang Ini ekornya lumayan artikulasinya Seperti ini detail untuk tiranosaurus Dan untuk tiranosaurus ini Dadanya bisa kita buka Kemudian Kita bisa menyimpan Cannon di dalam Dadanya ini Seperti itu Seperti itu Tiranosaurus Selanjutnya kita punya mamut Mamut ini Artikulasi hanya ada di gelalai Kepala juga ya Tapi untuk bagian lainnya Tidak ada Ini kakinya bisa gerak Ini juga sama Kaki belakangnya ini Part logam ya Lumayan berat ini Mamut ini Nanti ketika bergabung Dia jadi tangan Dan ini kepalanya jadi tameng Detailnya akan kita bahas Pas penggabungan nanti Selanjutnya adalah Triceratops Oke ini makeup favorit saya Dari seri Zio ranger ini Atau power rangers ya Ranger biru juga kebetulan Favorit saya Jadi Seperti ini Penampilannya Penampakannya maksud saya Dia artikulasinya Ada di bagian leher Ini bisa digerakkan Nanti kalau mau bergabung Ke atas Sini ada bagian logamnya Ini ya Kemudian kepalanya Bisa digerakkan juga Ini crawlernya Atau caterpillernya Ini bisa Dimasukkan nanti Kalau misalnya mau bergabung Seperti itu ya Selain itu Di ekornya Juga ada Join Yang bisa jadi Cannon ini ya Ada artikulasinya Atau saya Kemudian Dia Mulutnya juga bisa terbuka Tinggal tekan Ini Bisa dibuka mulutnya Dan Salah satu fitur lainnya Adalah Tanduknya ini Bisa kita cabut Tarik perlahan Ada rantainya Jadi nanti Kalau dimasukkan Tinggal Digeser lagi Pelan-pelan Diturunkan ke bawah Dan Pasang kembali Jadi sama seperti Di serinya Tanduknya ini Bisa ditembakkan Seperti itu Oke Itu dia Triceratops Selanjutnya adalah Cyber Tiger Ini Cukup berat juga ya Jadi Sebagian besar Bodinya Ini Dari Logam juga Ini sama seperti Triceratops tadi Dia Kepalanya bisa Di Keataskan Nanti untuk bergabung Tapi selain itu Di lehernya Juga ada Joinnya Mulutnya Juga bisa Terbuka Dan ini Taringnya Juga bisa Diputar ke atas Nanti ketika Bergabung Lalu Untuk kaki Ada sedikit Artikulasi Di bagian Untuk kaki depannya Di bagian Lututnya Dan di bagian Pergelangan kakinya Tapi ini Nggak bisa muter ya Hanya bisa Seperti ini saja Naik turun saja Nggak bisa muter Ke kanan Maupun ke kiri Untuk bagian belakang Juga sama Di bagian lututnya Nanti ini dia masuk ke dalam Dan pergelangan kakinya Kemudian bagian ekornya Ini bisa dipandekan Dan nanti dilipat Ketika Dia akan Bergabung Lalu Disini ada roda juga Cuman Sayangnya ini Rodanya Mati ya Jadi dia nggak bisa Muter Jadi misku penanti Dia di pose Seperti ini Tapi ini nggak bisa Muter ya Karena nggak ada roda Oke Itu Perkenalan CyberTiger Secara singkat Dan yang terakhir Kita punya Pterodactyl Jadi Dia nanti Akan jadi Bagian Di dada ya Dadanya Daijujin Atau Megazord Dia cukup Simple Seperti ini saja Bentuknya Sayapnya ini Bisa dilipat Dan Ya Kepalanya Juga bisa Diderakan Seperti ini Dilipat Sampai sini Juga bisa Nanti Untuk Proses penggabungannya Kemudian Si Teranodon Ini Dia bisa Digabungkan Dengan Canon Di bagian Bawahnya Untuk Adegan Yang menyerang Yang menembak Itu dia Review part pertama Untuk pembahasan Para Dinozord Atau Guardian Beast Jangan lupa Saksikan juga Review part 2 Yaitu Penggabungan Ke Dino Tanker RPR Channel Pamitundur Diri Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton Channel ini Jangan lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Sampai jumpa lagi